Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Rohit Muslim Story yang dibolayakan Allah Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Rabbil Alamin Ada seorang raja Dan raja ini menjadi raja satu-satunya Yang menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW Jadi dari semua raja yang diajak masuk Islam Namun semuanya menolak kecuali raja satu ini Dan raja ini juga satu-satunya orang Yang Nabi Muhammad SAW melakukan sholat goib Ketika raja ini meninggal dunia Nabi Muhammad SAW juga sangat mengagungkan raja satu ini Siapakah dia? Di pembahasan kali ini kita bercerita tentang kisah Asamah Ibn Abjur Asamah Ibn Abjur adalah seorang raja Nasroni dari negeri Habasyah Habasyah ini adalah Etiopia Beliau memiliki gelar Anajasi Sama seperti raja-raja lainnya yang punya gelar masing-masing di daerahnya Seperti raja Persia yang bergelar Kisro Raja Mesir Fir'aun dan raja Romawi yang bergelar Kaisar Yang membuat menarik untuk dibahas Karena raja ini saja yang menerima dakwah Nabi SAW Dengan raja Rum atau Romawi Dan raja Persia yang menolak bersyahadat untuk bertauhid ke Islam Dan bahkan ketika itu Surat ajakan untuk bersyahadat dari Nabi SAW Disobek oleh raja Persia Akan tetapi raja Najasi ini adalah seorang raja yang sangat cerdas Ia ini seorang raja yang mempelajari kitab suci berasal dari golongan alim kaum Nasrani Dan percaya bahwasannya akan datang seorang Nabi terakhir yang akan menyempurnakan agama Dan diutus untuk seluruh manusia di atas muka bumi Berdasarkan isi dari kitab ini Raja Asamah bin Abjur ini membuka diri untuk menerima dan masuk Islam Sungguh memang seorang raja yang bijaksana Sobat-sobat kusihiman Sedikit kisah mengenai masa kecil raja Habasya ini Asamah ibn Abjur ini punya bapak seorang raja Ethiopia Dan raja ini mempunyai seorang anak laki-laki saja yang menjadi pewaris tahta kerajaannya Namun Asamah bin Abjur jadi memang tak ada kandidat lain selain Asamah ini Sementara saudara dari bapaknya Asamah ini punya 12 orang anak Nah dari sinilah anak-anak ini timbul sifat iri dari keluarga ini Kepada bapaknya Asamah bin Abjur Kalau raja Abjur ini meninggal dunia Maka pewaris tahta tak lain adalah anak tunggalnya yaitu si Asamah ini Pada akhirnya mereka ini mengatur siasat untuk membunuh raja Abjur Dan merebut kekuasaan Habasya Hingga pada suatu hari Dibunuhlah raja Abjur dan tahta kerajaan jatuh ke tangan saudaranya Abjur ini Karena saat itu Asamah masih sangat kecil Setelah naik tahta Anak-anaknya yang 12 orang ini mendatangi ayahnya yang baru saja menjadi raja Dan berkata kepada raja Bagaimana jika anak ini tumbuh menjadi dewasa dan menjadi raja Kemudian ia tahu bahwa kamilah yang membunuh ayahnya Tentu ia akan balas dendam dan akan membunuh kami semua Wahai raja Bunuhlah anak itu Lalu sang raja menjawab Celakalah kalian Kemarin kalian membunuh bapaknya Sekarang pula kalian membunuh anaknya Saya tidak setuju Kemudian 12 anaknya ini berkata lagi Bagaimana jika kita tidak membunuhnya Kita buang saja anak ini supaya dia tidak menjadi raja Dan pada akhirnya Sang raja pun mengikuti pilihan yang kedua ini Namun Asamah pun dibuang ke daerah yang sangat jauh dari istana kerajaan Nah di waktu yang bersamaan Tiba-tiba langit menjadi gelap dan terjadi angin kencang yang mengempas kota tersebut Termasuk istana raja Hingga pada akhirnya Ada satu tiang istana yang rubuh dan mengenai sang raja Maka wafatlah raja ini Karena peristiwa ini Akhirnya ada kekosongan raja di negeri Habasya Dan kebetulan ketika itu Negeri Habasya ini diancam oleh negeri-negeri lainnya Yang sewaktu-waktu bisa saja menyerangnya Dan masyarakat Habasya pun bingung Siapa yang nantinya akan dicalonkan menjadi raja yang baru Karena tidak ada kandidat yang sesuai Negeri Habasya butuh sosok raja secepatnya untuk mengatasi masalah penyerangan itu Sementara itu 12 anaknya si raja ini pun tidak ada yang memenuhi kriteria Tidak ada yang pantas untuk menjadi raja kecuali Asamah ibn Abdur Walaupun usia yang masih sangat muda Tapi dia orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata Maka menyesalah 12 orang ini Dan mengatakan bagaimana kita cari lagi si Asamah ini Dan kita angkat ia menjadi raja Lalu mereka mencari Asamah dan membawanya kembali ke istana kerajaan Lantas ia langsung diangkat menjadi raja Habasya yang baru Itulah Raja Najasyi yang bernama Asamah ibn Abdur Selama masa pemerintahan Raja Asamah ibn Abdur ini Masyarakat Etiopia tidak pernah merasakan kenyamanan Dan ketentraman yang tidak mereka dapati dari raja sebelumnya Asamah ini sobat-sobatku Ketika para sahabat nabi SAW hijrah dari Mekah ke Etiopia Dalam rangka meminta perlindungan kepada raja Asamah Dan diizinkan untuk tinggal di Etiopia Para sahabat nabi SAW belum pernah merasakan senyaman beribadah Dan tinggal selain di Etiopia ini Masalahnya semakin hari semakin banyak orang Arab hijrah ke Etiopia Dan orang-orang Kurois musrik di Arab khawatir Karena semakin banyak orang Arab di Etiopia ini Akan membentuk suatu kekuatan untuk penyerang orang-orang musrik Arab Dan pada suatu hari Pembesar Kurois mengutus dua orang untuk bertemu Raja Asamah Dengan maksud untuk menggagalkan gelombang hijrah orang-orang Arab ini Kedua orang tersebut bernama Amr bin As sebelum masuk Islam Dan yang kedua Abdullah ibn Abi Rabiah Kalau bisa orang-orang yang sudah hijrah di Etiopia ini Dideportasi dan dipulangkan lagi ke Mekah Kedua orang utusan ini memang sudah banyak dikenal orang-orang Etiopia termasuk Raja Asamah Dikarenakan mereka ini seringkali ke Etiopia dalam rangka berdagang Maka berangkatlah mereka berdua dengan membawa hadiah berupa upeti dan emas-emas yang banyak Dengan maksud untuk menyogok Raja dan para menteri untuk memulangkan orang-orang Arab yang hijrah ke Etiopia Setelah mereka sampai di negeri Habasya Mulailah mereka berdua ini menyebar hoaks dan menjelek-jelekan Para sahabat Nabi SAW yang hijrah dari Mekah ke Habasya Lalu mereka berdua ini mulai menghasut para menteri-menteri dari kerajaan Dengan berkata Kalian lihat orang-orang Arab itu Mereka itu orang-orang sesat Mereka menyelisihkan agama kami Dan mereka juga bukan bagian dari agama kalian Kenapa kalian tampung mereka di Habasya Dan dengan banyak isu-isu lainnya Yang menjelek-jelekan sahabat Nabi SAW yang hijrah Maksud dari kedua orang ini Menghasut para menteri kerajaan adalah Agar bisa berjumpa dengan Raja mereka Setelah mereka selesai menghasut Mereka ini menyogok para menteri dengan memberikannya emas yang dibawa dari Arab Dan rencana ini pun berhasil Akhirnya pada suatu hari Mereka ini dipertemukan dengan Sang Raja juga Dipertemukan dengan juru bicara dari salah satu sahabat Nabi SAW Yang bernama Jafar bin Abdul Talib Jadi disini ada tiga kubu yang akan saling bermusyawarah Kemudian Jafar berkata kepada Sang Raja Wahai Sang Raja Kami ini dulunya kaum jahiliyah Kami suka menyembah berhala Memakan bangkai Berzina Memutus silaturahmi Buruk dengan tetangga Dan bahkan Orang-orang kuat diantara kami Memakan orang-orang lemah Dan kami dalam kegelapan seperti itu Sampai akhirnya Allah utus kami seorang rosul Kami kenal siapa rosul ini Nasabnya dari mana Kejujurannya seperti apa Amanahnya luar biasa Dan bagaimana penjagaan kehormatannya Kami tahu semuanya Kemudian Jafar ini menjelaskan Tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW Dan ia melanjutkan berkata Nabi ini memerintahkan kami Untuk mentauhidkan Allah Menyuruh kami untuk beribadah Dan meninggalkan sesembahan Berupa batu berhala Yang kami dan bapak-bapak kami sembah Namun ini mengajarkan kami Untuk berbicara santun Dan benar melaksanakan amanah Menyambung silah terohmi Berbuat baik kepada tetangga Kemudian melarang kami dengan haram Dan melarang untuk menumpahkan darah Melarang kami untuk berzinah Melarang kami untuk berkata-kata dusta Melarang kami untuk memakan hak anak yatim Menuduh wanita baik-baik berzinah Dan ia memerintahkan kami Untuk beribadah kepada Allah saja Dan tidak menyekutukan Allah sedikitpun Dan bahkan Memerintahkan kami untuk sholat Zakat dan berpuasa Subhanallah Lengkap sekali gambaran Nabi SAW Dari apa yang dikatakan Jafar bin Abi Talib ini Lalu Jafar mulai melirik Amr bin As dan berkata Tiba-tiba dari kaum kami Yang musrik ini Mereka melampaui batas kepada kami Mereka menyiksa kami Mereka memfitnah agama kami Dengan kemudian Mereka memaksa kami Untuk menyembah berhala kembali Dan mereka memaksa kami Untuk kembali melakukan Hal-hal yang kotor Maka kami pun terpaksa hijrah Keluar dari negeri kami Menuju negerimu Dan kenapa kami memilih negerimu Wahai Sang Raja Karena kami tahu Engkau tidak mungkin Menzolimi kami Dan kami pun tidak mungkin Berbuat zolim Kepadamu Wahai Raja Setelah mendengarkan Apa yang dikatakan Jafar ini Raja Asama ini Mengangguk-angguk Jadi ia mulai mengerti Cerita sebenarnya Mengapa orang-orang ini Lari dari negeri Arab Menuju Habasya Lalu terlambat kemudian Amr bin As yang dari Kubu orang Kurais Menyangkal dan berkata Wahai Raja Wahai Raja Bukankah seorang Nabi itu Harusnya punya mukjizat Sementara ini Kami tidak pernah sama sekali Melihat Nabi mereka Membuktikan mukjizatnya Benarkah apa yang Kukatakan ini Wahai Raja Lalu dari kubu sahabat Nabi SAW Menjawab dengan Perantara Jafar Dan berkata Mugjizat Nabi kami adalah Al-Quran Lalu Jafar bin Abi Talib Membacakan Al-Quran Dan sang Raja pun terdiam Dan menunduk Dengan mendengarkan Bacaan Al-Quran ini Lantas Amr bin As menyangkal kembali Wahai Raja Orang-orang ini Mengatakan sesuatu Tentang Mariam dan Isya Mereka mengatakan Isya itu hamba Allah Sementara kalian Masyarakatnya Basya Mengatakan Isya itu Anak Tuhan Lalu Raja pun Sempat kaget Dan bertanya kepada Jafar Benarkah seperti itu Dan adakah di Al-Quranmu Sedikit saja cerita Tentang Nabi kami Isya bin Mariam Pada akhirnya Jafar pun mengatakan Ya benar Jika kau izinkan Maka aku akan bacakan Dan Jafar membacakan Surat Mariam Dari ayat 1 sampai 21 Sampai selesai dibacakan Dari kedua mata sang Raja Keluar air mata Sampai membasahi janggutnya Raja Basya pun Sangat terharu Karena mendengar Lantunan ayat Al-Quran Ia pun berkata Kepada Jafar Wahai Jafar Sesungguhnya Apa yang kau baca Dengan yang diturunkan Musa dalam Riwayat Isya itu Adalah satu jalur Dan Raja pun berdiri Dari singgah sananya Mendekati Jafar Dengan membawa tongkatnya Dan dengan tongkatnya ini Ia membuat garis Di tanah Di antara Raja Dan Jafar Kemudian berkata Sesungguhnya Agamamu Dan agama kami itu Hanya berbeda tipis Seperti garis ini Dan Raja Kembali ke singgah sananya Kemudian berkata Kepada Amr bin As Demi Allah Aku tidak akan Melepaskan mereka Walaupun kau tebus Dengan sebesar gunung Uhud Biarkan mereka tinggal disini Dan pulanglah Kalian ke Arab Dan akhirnya Raja Asamah Masuk Islam Namun sayangnya Ketika ia mulai Mengajak rakyatnya Untuk masuk Islam Dengan merubah persepsi Bahwa Isya bukan anak Tuhan Melainkan hamba Allah Pada saat itu Terjadi gelombang kekacauan Di masyarakat Habasyah Karena Banyak orang yang Mau menolak Karena peristiwa ini Ada beberapa oknum Yang berusaha Buat makar Dengan maksud Untuk melengserkan Asamah dari kerajaan Akan tetapi Dengan kepiawaian Dan kecerdasan Raja Asamah ini Berhasil mengendalikan Kekacauan ini Ditangkapnya Orang-orang Yang dianggap Sebagai penghasut Dan pemberontak Lalu Didamaikannya Kembali kondisi Rakyat Habasyah ini Ketika itu Sehingga pada Akhirnya Habasyah menjadi Aman dan Tenteram kembali Sobat-sobat Rohit Muslim Story yang Dimuliakan Allah Dua tahun sebelum Wafatnya Raja Asamah Ibn Abjur ini Rasulullah S.A.W. Ketika mendengar Ketika mendengar kabar Kematian Raja ini Menangis dan Sangat terpukul Maka Nabi S.A.W. Mengumpulkan Para sahabatnya Untuk melakukan Solat Goib Karena di Habasyah Raja Asamah ini Tidak disolatkan Ketika wafat Dan ini adalah Solat Goib pertama Dan terakhir Yang dilakukan Nabi S.A.W. Di sepanjang hidupnya Baiklah Jadi itulah Kisah tentang Raja Habasyah Semoga di kisah kali ini Dapat memberikan Pelajaran dan Manfaat untuk kita semua Sampai jumpa Di kisah-kisah seru Dan penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton